Anaknya ini 15 bulan, belum bisa berjalan, merangkak pun tidak, kakinya kayak lemes banget, ini kalau di secara diagnosis, kurang atau masih bisa ditambah atau gimana? Ini motorik delay ya, kalau 15 bulan belum bisa merangkak itu udah motorik, merangkak itu harusnya 6-9 bulan, red flagnya itu 12 bulan, kalau 15 bulan udah ini, coba cek ke dokter, satu, bukan cuma motorik delay, mungkin ya, mungkin bukan cuma motorik delay, bahasanya gimana? Kayanya sih ikut nih, bahasanya ketinggalan, terus kontaknya atau personal sosialnya juga kayaknya ketinggalan, kalau kayak gitu berarti global development delay, coba dicek ada masalah apa, terus diinget-inget dulu waktu lahir ada kuning atau enggak, kuningnya langsung disinar atau enggak, atau didiemin aja di rumah, Terus pernah riwayat, waktu lahir langsung nangis atau enggak nangis, waktu lahir ada kepalanya menonjol atau enggak, yang kaput gitu ya, yang di vakum ada atau enggak, terus lahirnya itu diinget-inget tuh, habis diinget-inget baru datang ke dokter cerita, ada masalah gini-gini waktu kelahiran, nanti cerita, karena biasanya faktor-faktor waktu kelahiran kemarin itu berpengaruh terhadap kondisi seperti ini, biasanya ya. Oke.